Meskipun ton air masih diliputi dampak negatif pandemi COVID-19, minat perusahaan-perusahaan Uni Emirata harap untuk melakukan ekspansi ke Indonesia tetap tinggi. Hal ini ditandai dengan kehadiran delegasi bisnis pada gelaran Indonesia UAE Week 2020. Tercatat ada tujuh perusahaan UIA berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, di antaranya Mejdar, Abu Dhabi Holding, Emiratas Global Aluminium, Taka, Alvoa, FAP, dan Silver Pumps. Dubes Republik Indonesia untuk UIA Husin Bagis menyampaikan bahwa di tengah masa pandemi tidak mudah bagi seorang untuk melakukan mobilitas. Namun demikian kehadiran sejumlah petinggi perusahaan tersebut di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia masih menarik bagi investor asing. Menurut Husin, kehadiran mereka tersebut memiliki tujuan yang beragam. Ada yang sedang akan eksekusi kontrak, ada peluang yang masih perjajakan seperti Abu Dhabi Holding, Taka, Alvoa, dan Silver Pumps selanjutnya. Husin juga menilai bahwa kehadiran mereka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pihak Indonesia untuk mencari peluang kerjasama. Kami di KBRI nanti yang akan mengawal kesepakatan dan perjanjian yang ada tersebut. Nah, sebagai informasi, perusahaan industri pompa air terintegrasi Dubai Silver Pumps menjajaki kerjasama dengan PT Sang Hyang Seri untuk pembuatan pabrik pompa untuk irigasi pertanian. Dan selanjutnya, PT Indonesia Osohan Almonium atau Inalum menandatangani kontrak dengan Emirates Global Almonium, produsen Almonium terbesar di Yudi Emirat Arab. Dan salah satu proyek yang diharapkan PT Inalum mendapat dilakukan melalui kemitraan strategis bersama EGA adalah Smelter Credit Almonia Revenue di Mempawa, Kalimantan Barat. Nilai total dari proyek tersebut mencapai 800 juta USD, ukap duta besar Republik Indonesia tersebut. Penandatanganan kontrak Inalum EGA sekaligus menutup event Indonesia UEA Week 2020 yang digelar oleh KBRI Abu Dhabi pada tanggal 15 hingga 21 Desember 2020. Rakyat kegiatan dimulai dari pembukaan kantor perwakil adverse Abu Dhabi Bank atau VAB dan kerjasama pengiriman seribu perawat serta persepian PLTS terapung cerata. Audiensi Kementeri ESDM, Penandatangan Kementerian Lulu Hipermarket dengan UMKM Nasional, eksekusi kontrak EGA, Inalum, dan pertemuan bisnis lainnya. Ini juga merupakan kelanjutan dari kesepakatan bisnis yang ditandatangani kedua perusahaan dan dipertukarkan di depan Presiden Jokowi Dodo dan Putra Makota UEA di Abu Dhabi pada tanggal 12 Januari 2020. Terima kasih telah menonton!